Pemerintah kalau biasanya malam 17 Agustus hanya menggelar malam tirakatan atau tasyakuran di Magetan warga menggelar pawai obor. Sambil membawa obor dan bendera merah putih, mereka menelusuri jalan kampung. Seperti inilah kemeriahan dan kekompakan warga Dusun Sendang, Desa Kerajaan, Kecamatan Parang Magetan saat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Mereka menggelar pawai obor pada Rabu Malam atau malam 17 Agustus 2023. Puluhan warga membawa obor dan bendera merah putih menelusuri jalan kampung. Selain demi kebersamaan, pawai obor yang dinamakan nampak tilas gerilya para pahlawan ini juga dilakukan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme. Menelusuri jalan gelap dengan obor mempunyai makna filosofis sebagai semangat untuk terus maju, pantang mundur untuk kemajuan desa. Aktilas gerilya para pahlawan dalam peringatan 17 Agustus Kemerdekaan RI yang ke-78 di Dusun Sendang, Desa Kerajaan, Kecamatan Parang. Dalam artian kita menanamkan patriotisme terhadap semua orang, kebersamaan yang paling utama kebersamaan, semangat kebersamaan untuk semua orang membangun Dusun Sendang. Dalam artian obor ini yaitu kita berjalan di malam hari, kita menggunakan lentera lo obor atau penerangan obor dalam artian itu semangat. Semangat untuk masyarakat di Dusun Sendang terus maju, pantang mundur, membangun Dusun Sendang, mengembangkan Desa Sendang, mengembangkan para generasi penerus Dusun Sendang. Sebelum pawai obor, warga setempat menggelar tasyakuran atau yang biasa disebut malam tirakatan. Selain bersyukur atas nikmat kemerdekaan, mereka juga mendoakan para pahlawan bangsa yang telah gugur.